Untuk kalian yang mau cari tempat top up yang murah, aman dan terpercaya, gue ada rekomendasi nih untuk kalian. Kalian bisa top up di Mbah Gaming Store. Di Mbah Gaming Store itu nggak hanya satu atau dua game ya, tapi masih banyak banget game populer ya, seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, dan masih banyak lagi. Jangan lupa juga kalian gunakan kode promo ARIFRAF untuk kalian dapatkan potongan hingga 20%. Oke, semua yang balik lagi di channel gue, ARIFRAF ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas buildnya Blade dari kitnya, dan juga cara bermainnya, dan juga jangan lupa build dari relic dan juga res yang wajib kalian naikkan gitu ya. Oke, disini karena gue nggak punya Blade ya, jadi mohon maaf, kayaknya gue bakal pake yang ada di trial gitu ya. Karena gue juga udah paham ya untuk cara bermainnya si Blade gitu, jadi kemungkinan bisa membantu kalian nggak yang masih bingung untuk ngebullitnya si Blade gitu ya. Oke, pertama mungkin dari kalian bingung ya, karena si Blade itu DPS gitu, jadi bagusnya dia itu HP atau attack ya itu untuk ngebullitnya ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat disini ya, kalian lihat disini untuk damage tertingginya itu kan pasti kalian bermain dari basic attacknya, setelah dienchance dari skillnya si Blade gitu ya. Ketika kalian menggunakan skillnya itu bakal menge-enchance basic attacknya ya, ini mana itu basic attacknya menjadi Forest of Swords ya. Dan disini ya, untuk damage-nya itu berdasarkan attack dan juga HP-nya, tapi kalau misalnya kalian lihat lagi ya, untuk prioritas damage-nya itu berdasarkan dari HP-nya ya, untuk attack-nya aja 36% dan HP-nya itu 90%, jadi dimana untuk Blade itu bagusnya menurut gue untuk build-nya itu kalian pull aja di HP ya. Nanti untuk relic-nya itu dari main start-nya kita bakal bahas di belakang untuk build-nya itu bagaimana gitu ya. Dari talent-nya juga ya, dia bakal ketika kalian mendapatkan full stack gitu ya, full stack itu 5 lapis ya, jadi cara untuk mendapatkan 5 lapis stack-nya itu dari talent-nya, itu kalian harus mengurangi HP ataupun darah dari si Blade gitu ya, baik terkena serangan musuh ataupun kalian menggunakan skill-nya yang mengurangi HP-nya gitu ya. Nah lalu itu dia bakal, kalau misalnya sudah 5 lapis ataupun 5 stack itu bakal, Blade akan melakukan serangan lanjutan ya, ini mirip-mirip kayak si Jingyuan, tapi dia dari talent-nya yang bakal mendamage musuhnya. Sekali lagi kalian lihat lagi ya, untuk damage-nya itu mencapai 38% yang attack, lalu 96% HP-nya, jadi dimana untuk HP-nya itu sangat bergantung ya untuk Blade ya, melainkan selain dia bisa menghebatkan damage-nya tinggi ya, untuk HP-nya si Blade itu bisa membuat surfability itu, surfability Blade itu menjadi lebih besar gitu ya, jadi maksudnya surfability itu apa, jadi ketahanan ataupun gak gampang matinya si Blade itu kan juga bergantung dari HP-nya gitu, jadi gak masalah kalau misalnya kalian mau full HP dari si Blade gitu ya. Oke sementara ultimatenya, ultimatenya itu jadi ngapain ya, jadi ultimatenya itu bisa membuat darah kalian menjadi 50%, ya jadi kalau misalkan darah kalian itu sekarat gitu ya, misalkan darah kalian 1% gitu ya, ketika kalian menggunakan ultimate, dia bakal berubah menjadi 50%, begitu pun sebalik ya, kalau misalkan darah kalian 100%, kalian menggunakan ultimate, itu bakal merubah darah kalian menjadi 50%, tapi bagusnya juga untuk ultimatenya itu bakal masuk ke stack-nya si talent ya, jadi mau kalian terkena damage, intinya kan darah kalian berkurang gitu ya, itu bakal membuat talent-nya aktif lagi gitu ya, jadi ada plus minus lah untuk ultimatenya ya, oke selain dia merubah darah kalian menjadi 50%, untuk ultimatenya itu juga bisa mendamage musuh ya, ini mengakibatkan wind damage ya, itu sebesar 36% HP dan juga, dan juga ada perhitungan akumulasi jumlah HP Blade yang berkurang ya, nah untuk melihat akumulasinya, itu nanti kita bakal lihat di pertempuran, oke disini gue bakal praktekin aja ya, secara bermain si Blade ya, pertama kalau misalkan kalian bisa mengaktifkan tekniknya, kalian pake aja tekniknya gitu ya, kita pake, bam gitu ya, oke dan juga tadi gue lupa bilang, untuk tekniknya itu dia bakal membuat darah kalian berkurang sebesar 20% ya, nah itu karena digebuk musuh jadi kurang lagi gitu ya, disini kalau misalkan kalian lihat ya, untuk si Blade ya, nah ini kalian lihat di bawah HP yang sudah berkurang itu sebanyak 2000 gitu ya, jadi untuk ultimatenya, kalau misalkan kalian baca disini ya, perhitungan jumlah akumulasi HP Blade yang berkurang di pertempuran saat ini, maksimal tidak dapat melebihi 90% HP Blade ya, jadi untuk damage dari ultimatenya si Blade, itu bukan sebanyak-banyaknya dia terkena damage ya, bukan gitu, jadi untuk ultimatenya si Blade itu, damage-nya itu berdasarkan HP yang kurang gitu, jadi bisa kalian kurang-kurangin, kalau misalkan sudah sampai 90%, jadi kalau misalkan kalian bingung 90% itu seberapa gitu kan, disini kalian lihat ya, untuk darahnya itu 6000, ya perkiraan aja untuk 90% itu kira-kira kalian bisa mendapatkan 5000 lah ya, jadi kalau misalkan SP yang sudah berkurang itu mencapai 5000, itu kalian bisa menggunakan ultimate ya, biar damage-nya itu lebih gede gitu ya, jadi untuk perhitungannya seperti itu, jadi untuk ultimatenya itu bukan seberapa banyak kalian di damage oleh musuh gitu ya, tapi seberapa banyak darah kalian itu berkurang ya, jadi kalau misalkan kalian menggunakan skill, lalu kalau kalian menggunakan ultimate ya, saat kalian darahnya 100%, itu tetap terhitung gitu ya, disini gue bakal liatin bagian Blade-nya aja gitu ya, oke disini gue udah bagian Blade ya, kalian lihat dulu ya, untuk SP-nya itu 2000, sekarang gue mau pakai untuk skill-nya, ketika kalian menggunakan skill, darahnya berkurang ya, kalian lihat ya, dan disini kalian cek, darahnya berkurang menjadi 3900 ya, yang tadi kan 2000, dan kalian mendapatkan efek ini, basic attack, menjadi forest of sword yang tadi ya, dan ini selama 3 giliran, dan untuk giliran pertama ini, ini tidak dihitung ya, jadi kalau misalkan kalian menggunakan ini, bam gitu ya, itu kan sekali gitu ya, oke, dan talent aktif, nah itu dia langsung, gitu ya, langsung melakukan serangan lanjutan, dan darahnya juga bertambah gitu ya, oke, dan disini kalian lihat lagi ya, ini masih 3 giliran yang tadi ya, untuk efek dari basic attack, jadi sama aja kalian itu, bisa melakukan basic attack, sebanyak 4 kali ya, oke, setelah gue perhatiin lagi ya, kan kalau misalkan kalian menggunakan skill itu, bahkan mengurangi 1 skill point, ketika kalian, ketika basic attack kalian sudah dienchance gitu ya, menjadi forest of sword, itu dia tidak akan menambah skill point gue, jadi 0 gitu ya, kalian mau menggunakan seberapa banyak basic attack, ketika kalian menggunakan ini ya, menjadi forest sword itu, dia tidak akan menambahkan skill point, tapi setelah kalian perhatiin lagi, karena blade itu bisa melakukan, sebanyak 4 kali basic attack ya, setelah kalian menggunakan skill, kan langsung dia lagi gitu, itu kan kehitung sampai 4 kali gitu, itu sama aja, seperti kalian menggunakan skill 4 kali, jadi 1 skill point untuk menggunakan skill, itu sama aja kalian, menggunakan 4 skill point, jadi lumayan sih menurut gue sih ya, cukup hemat lah untuk kalian, untuk F2P ataupun casual ya, ini menurut gue sih cukup bagus sih blade ini, jadi gimana ya, bingung juga tuh, bagaimana menurut kalian ya, oke disini kalian lihat ya, untuk darahnya si blade ya, gue bakal coba untuk ultimate-nya, biasanya darah blade ini kemungkinan di, ya ini ya, untuk darah si blade itu sudah mencapai 90%, dia udah di 5000 gitu ya, karena tadi terkena damage juga gitu, oke sekarang kita bakal menggunakan ultimate-nya, dan kita lihat darahnya itu bakal berubah menjadi 90%, dan stack dari talent itu bakal bertambah, jadi banyak banget nih manfaatnya, kita pakai, damage-nya berapa? BAM! 35 ribu ya, oke, untuk talentnya tidak aktif ya, sepertinya karena dia, SP-nya bertambah gitu ya, bukan mengurang ya, jadi kalau misalkan gitu, kalau misalkan mau menggunakan ultimate, menurut saran gue sih, mending saat darah kalian tuh, sekarat gitu ya, jangan saat darah kalian itu full gitu ya, jadi sayang banget poy, ini kita pakai lagi untuk basic attack-nya, BAM! dan setiap kalian menggunakan basic attack, ketika sudah menjadi forest of sword ya, ataupun sudah di-enchance oleh skill-nya gitu, dia bakal mengurangi HP-nya juga, jadi itu terhitung masuk juga ke talent-nya ya boy, jadi yang gue kira itu talent-nya itu bakal susah ya, untuk didapetin, ataupun stack-nya itu susah ya, karena sampai 5 kali itu cukup banyak, ternyata itu nggak susah boy, dan juga cukup gampang ya bahkan, untuk mendapatkannya gitu kan, oke, setelah tadi untuk cara kit-nya, cara bermain ya, ini coba kita, gue bakal bahas sedikit ya, untuk kemampuan tambahannya dari trash-nya gitu kan, yang pertama ini ada Vita Infinita, saat XP Blade saat ini kurang dari, atau sama dengan 50% XP-nya, kemudian XP yang diterima meningkat 20%, kalau misalkan ini ya, ketika kalian untuk talent-nya itu aktif, ataupun stack talent-nya aktif, saat darah kalian itu kurang gitu ya, dia bakal, XP-nya itu ataupun healer-nya kan, dia bakal meng-heal 25% gitu kan, itu bakal bertambah menjadi 45% ya, karena ada efek dari Vita Infinita ini, kalau yang kedua ya, ada Neverending, setelah melancarkan forest of war, ataupun basic attack yang sudah di-enchance dari skill-nya, jika serangan mengenai target musuh yang berstatus weakness break, maka Blade akan memulihkan XP-nya sebesar 5%, XP-nya plus 100% ya, tadi gue bilang, kalau misalkan kalian, jadi ini bagusnya juga, kalau misalkan kalian melawan musuh yang, dengan weakness break itu win gitu, jadi sama-sama win gitu, dia bakal memulihkan XP 5% ketika kalian menggunakan basic attack, jadi sama aja untuk XP kalian gak berkurang gitu ya, ketika kalian menggunakan basic attack yang sudah di-enchance skill, itu bakal mengurangi darah kalian, nah tapi kalau misalkan untuk trash ini kalian sudah aktifkan, dia bakal meng-heal lagi, jadi sama aja gitu ya, gak bakal berkurang gitu, oke, trash yang terakhir, atau kemampuan tambahan yang terakhir, ada Cyclone of Destruction, Dimana damage dari serangan lanjutan, yang dilancarkan talent melingkat 20%, yang tadi kita coba ya, ketika talent kalian itu sudah mencapai stack itu 5-5, 5-5 gitu ya, 5 stack, dia bakal damage-nya bertambah mencapai 20%, ini cukup bagus sih menurut gue, menurut gue cukup enak sih, kalau misalkan kalian yang mau gacha si Blade, dan ya cukup worth it sih untuk si Blade-nya, apalagi kalau misalkan kalian belum punya, DPS kedua gitu, kayak gue gitu, tapi, si bingung gue mau gacha Blade, atau si Kafka gitu ya, Rekomendasi like one yang bagus untuk Blade ya, ya untuk saat ini, ya sudah pasti untuk ini ya, untuk like one-nya itu, like one dia, lintang 5-nya, yaitu The Unreckable Side gitu ya, karena scaling damage-nya itu juga dari HP, dan juga untuk efek dari like one-nya dia, jadi juga ada tambahan XP ya, jadi ini lumayan bagus nih ya, selain dia meningkatkan HP, dia juga bisa meningkatkan crit rate kalian gitu, jadi ini salah satu yang bagus gitu, tapi kalau misalkan kalian gak punya, ataupun gak bisa gacha untuk like one ya, kalian bisa menggunakan like one bintang 4, kalian bisa menggunakan a secret foe gitu ya, ini salah satu yang bagus untuk Blade ya, di mana dia juga bisa meningkatkan SP kalian gitu, jadi gue baca dulu ya, meningkatkan 20% damage yang diakibatkan pengguna, selain itu damage yang diakibatkan pengguna pada target musuh, yang persentase HP-nya lebih, atau sama dengan persentase HP perguna, saat ini akan meningkat sebesar 20%, jadi ini otomatis kalian bakal mendapatkan 40% damage ya, karena untuk SP Blade ya, di awal-awal itu pasti darahnya pasti bakal kurang dari musuh gitu ya, sudah pasti ya, apalagi kalau misalkan kalian menggunakan tekniknya gitu ya, itu langsung berkurang 20%, dan ketika itu kalau misalkan kalian menggunakan skillnya lagi, bakal berkurang 30%, langsung 50% ya, dan musuhnya itu mungkin bakal masih full gitu ya, jadi untuk pakai ini, ini salah satu yang bagus nih, kalau misalkan kalian mau gacha Blade, dan gak punya like one bintang 5-nya gitu, kalau misalkan kalian yang punya like one-nya si Clara, ini juga bagus ya, karena dia juga bisa memulihkan SP ya, dan juga ya walaupun gak sebagus bintang 5 Blade-nya gitu, like one aslinya dia, tapi ya kalau misalkan kalian punya ini dan sudah di-build ya, gak mau ya pakein aja gitu, gak usah kalian nge-build like one lainnya ya, sayang resort. Lalu untuk lyric yang bagus untuk si Blade ya, salah satunya ini ya, lo nge-push this ciple ya, ini salah satu yang bagus untuk Blade, kenapa gak pake yang masketeer, karena masketeer itu kan naikin attack gitu ya, sedangkan untuk Blade itu membutuhkan SP yang gede ya, ataupun SP yang banyak ya, jadi untuk si Blade ini, bagus pake ini ya, cuma ini gitu ya, menurut gue untuk saat ini, jadi kalian bisa pake ini, 2 set SP dan 4 setnya, setelah pengguna terkena serangan atau SP-nya dikonsumsi oleh rekan tim, termasuk pengguna sendiri, create rate akan meningkat 8% selama 2 giliran, efek ini dapat ditumpuk hingga 2 lapis, jadi ini, wah ini bagus banget sih, menurut gue udah disupport banget ya untuk Blade ini ya, kayaknya anak emasnya banget ini ya, untuk Counter Start ya, untuk reliknya juga gampang dia dapet gitu, maksudnya, untuk efeknya itu gampang ya, gak perlu meluk-meluk gitu kan, atau SP berapa gitu kan, kalian tinggal cari SP yang gede aja untuk Blade itu udah cukup gampang sih, oke lalu, rekomendasi main stat untuk reliknya si Blade gitu ya, yang pertama untuk bodinya kalian bisa cari itu create ya, karena untuk damage-nya itu biar lebih gede lagi ya, karena dia lebih sering nge-damage sih, karena juga dia dps gitu ya, lalu untuk foot-nya ataupun kakinya, kalian bisa menggunakan SP ya, SP atau kalian bisa menggunakan speed, tapi gue lebih rekomen SP sih, karena untuk speed itu kan, apa ya lebih, untuk jalannya lebih cepat dan ultimate kalian itu terisi lebih hard gitu ya, tapi untuk si Blade sih, gak terlalu rekomen sih untuk jalan cepat gitu ya, dia biasa aja gitu, speed apa adanya, ataupun dari substat yang kalian bisa dapetin gitu ya, jadi untuk body itu create, kaki itu kalian bisa menggunakan SP atau speed gitu ya, lalu untuk planar ya, gue rekomendasi kalian menggunakan fleet of the eggless, karena dia juga bisa meningkatkan SP kalian gitu kan, kenapa gue gak rekomen yang ini, karena ini ya, create memang bagus untuk dps gitu, tapi kalau misalkan SP kalian mau gede gitu, kalian bisa menggunakan yang ini ya, ya, lalu untuk planarnya yang ini, kalian bisa cari aja win ya, win damage gitu, yang ini yang bulat, lalu untuk link robnya, kalian bisa cari lagi SP gitu, jadi SP kalian tuh bisa lebih gede lagi gitu ya, oke, selanjutnya tim kom yang bagus untuk si Blade ya, ini mungkin banyak juga kalian yang berasumsi, kalau misalkan luachai itu bagus, kalian bawa juga untuk si Blade, tapi menurut gue sih gak terlalu gitu ya, jadi kalau misalkan kalian gak punya luachai, jangan, jangan, jangan sedih gitu ya, jangan sedih, untuk luachai itu gak wajib banget untuk si Blade ya, karena ada plus minusnya kalau misalkan kalian bawa luachai, memang kalau misalkan kalian, memang kalau misalkan talentnya si luachai sudah aktif ya, ketika kalian menyerang musuh gitu ya, itu dia bakal menghilang seluruh party, tapi kalian harus ingat gitu ya, dari skill si luachai gitu, kalau misalkan ada party kalian ya, ada party kalian yang darahnya itu di bawah 30%, dan which is Blade itu pasti darahnya bakal di bawah 30%, dia bakal menghilang otomatis gitu ya, untuk luachai dia bakal menghilang tanpa menggunakan skill point, tapi kalian bayangkan gitu ya, kalau misalkan ketika ada party kalian itu pun karakter lain kalian itu yang terkena damage yang besar dari musuh ya, dan itu di bawah 30%, dan efek skill luachai itu sudah digunakan si Blade itu bakal sayang boy, dan di saat itu kalian gak punya skill point, dan untuk luachai itu menurut gue bakal minus banget sih gitu, dan akhirnya karakter kalian bakal mati gitu ya, yang SP nya itu turun gitu ya, makanya ada plus minusnya gitu, kalau misalkan kalian gak punya luachai gak apa-apa, it's okay kalian bisa menggunakan si Natasha ya, ataupun kalian bisa menggunakan si Bailu gitu, jadi gak harus banget si luachai, memang bagus gitu untuk luachai ya, tapi gak harus banget, oke, jadi siapa sih yang untuk party si Blade yang bagus ya, untuk Blade kemungkinan bakal butuh buff ataupun karakter win lainnya ya, sementara ini gue bakal rekomen untuk bro nya ya kalian gunakan gitu, selain dia bisa membuat partikelnya langsung naik lagi, langsung mendamage lagi ya, ini salah satu karakter yang bagus juga untuk bro nya, kalau kalian bisa menggunakan si Silver Wolf ya, sebagai debuffer juga ya, dan juga dia bisa membuat apa ya, kayak mono, party mono gitu ya, karena juga dia bisa membuat weakness tambahan ke pengusuh gitu ya, lalu untuk healernya kalian bisa menggunakan luachai, yang tadi gue udah bilang ya, luachai lalu ada si Natasha, ataupun si Bailu itu tergantung kalian ya, kalian sudah ngebull apa ya udah pake aja gitu, maksimalkan untuk DPS kalian gitu, part yang selanjutnya ya ini mungkin sedikit sama yang party sebelumnya, tapi ini lebih ke free to play gitu ya, kalian bisa menggunakan bro nya lagi ya, karena juga dia support juga yang support yang terbagus sih menurut gue saat ini, kalau misalkan kalian punya, kalau misalkan kalian gak punya si Silver Wolf, kalian bisa menggunakan Pela sebagai debuffer ya, sebagai debuffer, lalu untuk healnya kalian bisa menggunakan si Natasha yang tadi gue udah bilang, lalu selanjutnya kalau misalkan kalian mau membawa DPS gitu ya, kalian bisa membawa si Wealth ya, karena bisa dia apa ya, membuat slow musuh, lalu seperti yang tadi kalian bisa membawa Pela dan juga si Natasha sebagai debuffer dan juga healer, oke soalnya kalau misalkan kalian mau full ngedebuff musuh, kalian bisa membawa si Silver Wolf, Pela dan juga Natasha, jadi gak jauh-jauh ya untuk si Blood ini ya, antara dia membawa support ya, ataupun membawa debuffer ya, dan yang paling terakhir ya sudah pasti membawa healer gitu, kalau misalkan gak bawa healer, waduh ini bisa mati juga si Blood ini, walaupun dia memang bisa meng-heal dirinya sendiri, tapi ya jangan terpaku ke situ, kalau misalkan kalian belum full build untuk si Blood ya, pastikan aja kalian membawa healer lainnya gitu, oke jadi seperti itu aja untuk kill, build, dan juga cara bermain si Blood ya, semoga untuk kalian yang mau nge-build si Blood, membantu dengan adep video ini ya, oke jadi segitu aja untuk video kali ini, thank you semua sudah sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya, bapak gak cadet atau kapa ya?